KASIHMU KASIHMU Semua yang indah kau rancangkan Pengorbananmu Mujizat terbesar Hidupku jadi berarti Biar kehendakmu yang jadi Ku rindu selalu Untuk menyenangkanmu Segenap hidupku Persembahkan Sebagai korban Syukurku Tuhan Ku beri yang terbaik Hanya bagimu Pujian harum Yang menyenangkanmu Selama hidupku Menyembahmu Setia dalam Rencanamu Ku beri yang terbaik Hanya bagimu Yang kudus dan berkenan Untukmu Tuhan Kehadiranmu Kuatku Tak ternilai Tak ternilai Anugerahmu Kau ku agungkan Di setiap nafasku Segenap hidupku Persembahkan Sebagai korban Syukurku Tuhan Ku beri yang terbaik Hanya bagimu Pujian harum Yang menyenangkanmu Yang menyenangkanmu Selama hidupku Menyembahmu Setia dalam Rencanamu Tuhan Ku beri yang terbaik Hanya bagimu Yang kudus dan berkenan Terkenan Untukmu Tuhan Ku beri yang terbaik Segenap hatiku Segenap jiwaku Jadi persembahan Tuhan Bagimu Tuhan Yang kudus dan berkenan Ini Hidupku Bagimu Segala yang terbaik Ku serahkan Padamu Tuhan Gila Jadi persembahan Yang kudus dan berkenan Yang kudus dan berkenan Bagimu Selama hidupku Menyembahmu Setia dalam rencanamu Ku beri yang terbaik hanya bagimu Yang kudus dan berkenan untukmu Selama hidupku menyembahmu Setia dalam rencanamu Ku beri yang terbaik hanya bagimu Yang kudus dan berkenan untukmu Tuhan Ku beri yang terbaik hanya bagimu Yang kudus dan berkenan untukmu Tuhan Kudus dan berkenan untukmu Minggu lalu Sudara perlu perhatikan Dibilang kita berhak menerima janji Janji Allah bersama Bersama-sama dengan kristus Yaitu kapan? Jika kita menderita Bersama-sama dengan dia Nah saudara begini Minggu lalu dikatakan begini Anak memiliki Memiliki keintiman dengan Bapak Jadi kalau dapat ada hal yang Enggak enak terjadi Jangan curiga dulu sama Bapak Karena kalau saudara intim Saudara tidak akan mencurigai Bapak Anak memiliki keintiman dengan Bapak Minggu lalu dikatakan begini Bukan karena berkat Tapi karena pengenalan Iya kan? Jika saudara dan saya kita melekat kepada Bapak Kita memiliki akses kepada sumber Dan dia bilang Jadi jangan cari pipa Cari sumber Nah saudara Pak Saya Lihat begini Kalau kita menerima janji Bapak Semua yang menurut kita positif Kayak begini Doa Dijawab Minta kerjaan Dijawab Apa saja Dijawab Menyenangkan sekali Saya ingin berbagi Dan mengingatkan saudara Ini juga janji Yang akan saya bagikan Ini janji Yang cenderung Kita lupakan Yang cenderung Kita ingin tinggalkan Janjinya bilang begini Ibrani 12 Ayat yang ke-25 Sampai ayat yang ke-28 Kita akan baca Firman Tuhan bilang begini Jagalah Supaya kamu Jangan menolak Dia yang berfirman Sebab jikalau mereka Yang menolak Dia yang menyampaikan Firman Allah di bumi Tidak luput Apalagi Jika kita berpaling Dari dia Yang berbicara Dari surga Waktu itu Suaranya Menggoncangkan bumi Tetapi Sekarang Ia memberikan janji Perhatikan janjinya Satu Kali lagi Aku akan menggoncangkan Bukan Hanya bumi Saja Melainkan Langit juga Ayat 27 Ungkapan Satu Kali lagi Menuju kepada Perubahan Pada apa Yang dapat Digoncangkan Karena ia Dijadikan Supaya tinggal Tetap Apa yang tidak Tergoncangkan Ayat 28 Saya ingin ajak Baca sama-sama Dua Tiga Jadi Karena kita Menerima Kerajaan Yang tidak Tergoncangkan Marilah Kita mengucap syukur Dan beribadah Kepada Allah Menurut Cara yang Berkenan Kepadanya Dengan hormat Dan takut Amen Saudara Firman Tuhan bilang begini Jagalah Kalau Dibilang Jagalah Itu Tanggung jawab Saudara dan saya Bukan Tanggung jawab Tuhan kan Untuk jaga Jagalah Itu Tanggung jawab Saudara dan saya Jagalah Supaya Supaya apa Supaya Kamu Jangan menolak dia Janjinya bilang begini Ayat 26 Waktu itu Suaranya Menggoncangkan Bumi Tetapi Sekali ini Sekarang ini Sekarang Ia memberi janji Satu Kali lagi Aku akan Menggoncangkan Bukan Hanya Bumi saja Melainkan Langit juga Nah Bapak Ibu Saudara Kata Menggoncangkan Itu Salah satu Arti dari Bahasa asli Saya ambil Hanya satu saja Bilang Itu artinya begini Digulingkan Dari Rasa Aman Dan nyaman Kayaknya familiar ya Banyak kali saya rasakan itu Banyak sekali bukan Seberapapun umur saudara Saudara tahu Apa itu goncangan Degulingkan Dari Rasa aman Dan nyaman Jadi begini Kalau tiba-tiba Saudara Mengalami Goncangan Dari Rasa aman Dan nyaman Saudara Saya mau ingatkan pagi ini Ini janji Oh Ini janji Kalau Kalau ini Seharusnya Terjadi Kepada kita Saya mau ingatkan Seharusnya Mulai hari ini Kita gak akan shock lagi Amen Mulai hari ini Kita tidak akan shock lagi Saudara Karena begini loh Ini kan bagian dari janji Ini bagian dari janji Lalu kalau saudara Tahu teman saudara Mengalami goncangan Lalu saudara bilang gini Hih Mangkali dia ada dosa Mangkali Saudara bayangin kan Tapi ini janji buat dia Dia sedang ngalami Saudara saja yang kesian Kenapa menghakimi Iya kan Dia bilang begini Jadi ingat sekarang Mulai sekarang Menggoncangkan Saudara itu janji Sedikit yang bilang amin 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 Jadi saya bilang begini Coba kita tanyakan ini Kenapa goncangan perlu terjadi Kenapa goncangan perlu terjadi Supaya Perubahan Terjadi Kalau saudara dan saya Tidak ngalamin goncangan Perubahan Perubahan Tidak pernah terjadi Dalam hidup kita Saudara yang tepuk tangan pasti lagi ngalami goncangan Tapi maksudnya begini Kita paham sekarang Nggak usah takut goncangan Ini janji Saya akan berubah Saya tidak akan sama lagi Jadi kalau saudara mau ukur saudara Jangan bandingkan diri saudara Dengan tetangga Dengan saudara yang lain Dengan teman-teman Casey Bandingkan diri saudara Dengan saudara yang kemarin Goncangan kan terjadi Kalau saya kasih kesempatan kepada setiap saudara Berbicara tentang goncangan Saudara akan bilang dengan Wah saya ngalami ini Jadi gini Sekarang kalau goncangan terjadi Jangan heboh dengan goncangan Heboh dengan bilang ini janji Amen Saya paham goncangan Saya tahu ternyata ini janji Janji cuma supaya saya berubah kok Bukankah itu janji yang indah saudara? Nah begini Ayatnya katakan gini Ungkapan satu kali lagi Menunjuk kepada perubahan Jadi Saudara ini loh Kalau saudara perhatikan Minggu lalu Pastor Billy itu Bercerita di ibadah raya kedua Beliau bercerita tentang bagaimana Proses dia nyaris mati Sudah di vonis dokter Akan hidup tiga bulan lagi Atau enam bulan lagi Tiga bulan lagi dia akan hidup Tapi Mujisat terjadi Menurut kita Mujisat Tapi di penutupnya Saya catat disini Beliau bilang begini Mujisat yang diterima Adalah istri Anak Dan dia sendiri Berubah Beliau bilang begini Kesembuhan Adalah bonus Kesembuhan Kalau untuk kesembuhan Tuhan tinggal balikan tangan Saudara sembuh Ini saya kutip dari beliau Perubahan Karakter Membutuhkan respon kita Iya kan Makanya Ini saya kutip juga Setiap kali menghadapi Persoalan Tersenyumlah Mulai sekarang Mulai sekarang Kalau ada persoalan Asik Ini janji Janji yang akan Berubah saya Amin Saudara mesti bilang begini Kenapa saudara perlu tersenyum Karena saudara sedang bilang gini Ini kesempatan Saya akan Nalami Tuhan Amin Saya akan Diubahkan Menjadi orang yang lebih Dewasa Karena Banyak Perkara besar Dalam hidup kita Sebagai anak-anaknya Akan terjadi Jadi Kalau saudara sedang Alami gonjangan Hari-hari ini Tenang Saudara akan Berubah Saudara akan menjadi pribadi Yang berbeda Saudara akan bersyukur Akhirnya Kita akan tiba pada Satu momen Dan bilang Untung ada peristiwa itu Kalau enggak aku enggak dewasa Amin Jadi ini janji saudara Frasa satu kali Menunjuk kepada penyingkiran Final Dari hal-hal Yang bisa digoncangkan Yang ada dalam saudara Dan saya Iya kan Begini Goncangan Kiranya tidak membuat kita Menolak Tuhan Goncangan Tidak membuat kita Berpaling dari Tuhan No way Rugi Kalau saudara berpaling Dari Tuhan Sebab Tujuannya ada Semua orang Mengalami Goncangan Baca dari kita Perjanjian lama Sampai perjanjian baru Semua orang Percaya juga Mengalami goncangan Menurut saudara Tuhan 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 Jadi Saya tidak akan lama Saudara Saya cuma mau kasih pesan ini Jangan takut sama Goncangan Firman Tuhan Ayat 28 Bilang begini Jadi Karena kita Menerima Kerajaan Yang tidak Tergoncangkan Marilah kita Mengucap syukur Dan beribadah Kepada Allah Menurut Cara Yang berkenan Kepadanya Dengan Hormat Dan takut Ayat 28 Diawali Dengan kata Jadi Bapak ibu saudara Kalau ada kata Jadi Itu merupakan kesimpulan Kesimpulannya gini Jadi Karena kita sudah menerima Kata menerima Dalam bahasa asli Menggunakan kata Saya tidak perlu sebutkan Artinya saya ambil Salah satu artinya Bilang gini Karena kita sudah Bergabung Dengan kerajaan Yang tidak tergoncangkan Arti lain Dibilang Karena kita sudah Bergaul Karib Dengan Keberanaran Kerajaan Yang tidak bisa Digoncangkan Jadi Karena kita sudah Bergaul Karib Yang jadi pertanyaan Saudara bergaul Karib Ya kan Karena kita sudah berkauk Karib dengan Kebenaran Terkata pada Satu kerajaan Yang tidak bisa Digoncangkan Kita Saudara dan saya Seharusnya Sangat bersyukur Kepada Allah Dan memberikan Penyembahan kita Yang Murni Yang menyenangkan Hatinya Ketika kita Berdoa Di hadapan Tuhan Dalam penyerahan Mutlak Dan kagum Akan Tuhan Yang belum selesai Dengan saudara Dan saya Amen Firman nya bilang Begini Marilah Kita mengucap Syukur Saya mau tanya Kapan kita Mengucap syukur Saat Goncangan Sampai jumpa 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 Sampai jumpa